Ternyata pada saat dia berdoa, ada makanan konsumsi yang dia konsumsi sehari-hari terambil, terbuat, terhasilkan dari makanan-makanan yang haram. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat di mana tidak ada syafaat yang mampu kita harapkan nanti di umbil mahsyar. Kecuali syafaatir baginda Rasul. Dan satu di antara caranya adalah selalu mendawamkan selawat kepada Muhammad SAW. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian Rasul. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 kemudian kata Rasul pemuda yang syafar ini tadi dia menadahkan tangannya ke langit seraya berdoa mengatakan adrin perlu kita ketahui pula bahawa sesungguhnya dalam hadis disebutkan Allah itu pemalu dan maha mulia saking malunya dan saking mulia ya Allah Allah malu apabila ada seorang hamba menadahkan tangan kepada Allah lalu dia menurunkan tangannya Allah tidak menjawab tuanya artinya ketika kita menadahkan tangan kepada Allah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mengangkat tangan kita doa kita akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf walaupun ada sebagian daripada pemahaman saudara-saudara kita ulama-ulama kita menjelaskan ada berdoa tidak mengangkat tangan terlepas dari itu hadis ini menunjukkan bahawa ketika kita menadahkan tangan kepada Allah ya Allah dan kita memanggil asma'ul husna nama-nama Allah maka doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadirin jemaah ini mulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi sayang kata rusul pemuda ini telah mencukupi syarat-syarat dikabulkannya dengan cepat doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala perjalanan jauh mengangkat tangan menggunakan asma'ul husna harusnya ketika ia menggunakan tiga hal ini ketika dia memakai tiga hal ini ketika bermunajat berdoa kepada Allah harusnya cepat dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi di penghujung hadis ini dijelaskan bagaimana mungkin doanya bisa dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala doanya pasti tak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata ada sebabnya hadirin sebab inilah yang kita ingin sampaikan agar kita bisa terhindar daripada sebab-sebab agar doa kita itu tidak lagi ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata Rasul ketika dia berdoa tersebut ternyata wa mat'amuhu haram ternyata pada saat dia berdoa ada makanan konsumsi yang dia konsumsi sehari-hari terambil terbuat terhasilkan dari makanan makanan yang haram kita tidak perlu menjelaskan mana yang halal mana yang haram kita sudah sama-sama belajar dari kecil hingga kita SMP SD SMP SMA bahkan ketika kita hidup di pesantren di pengajian mana yang halal mana yang haram pasti kita tahu apa si pantang apa si kemaling atau pahir kita tahu haram baik haram secara sifatnya dan zatnya seperti makanan yang telah diharam oleh Allah seperti mohon maaf anjing babi hewan-hewan buah dan sebagainya tapi ada makanan yang haram boleh jadi zat bentuknya dia halal tetapi proses mendapatkannya dia haram hasil korupsi misalnya korupsi ini pun banyak hadirin sekalian hari ini kita sering mempelintir pejabat yang koruptor banyak makan wang haram pejabat yang sering makan semen banyak makan haram pemborong yang sering memakan asfal banyak memakan haram assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin muslimat dimanapun berada kali ini saya berada iaitu di TPA Jumat Sandesi iaitu di desa Kutu Genting Kecamatan Lai Bulan Kabupaten Aceh Tenggara di TPA ini kita mengajar ada 3 kelas yaitu kelas Ikrok 1 sampai Ikrok 3 satu kelas Ikrok 4 sampai Ikrok 6 satu kelas dan Al-Quran satu kelas dan tepatnya saya berdiri di kelas ini yaitu kelas Ikrok 1 sampai dengan Ikrok 3 seperti inilah kondisi kelasnya saudara saudari kaum muslimin muslimat dimanapun berada ini ada atapnya atapnya mungkin sudah bolong ini rencana kami untuk memperbaiki atap yang tidak bocor ini kemudian di kelas ini ini belum ada dindingnya belum ada dindingnya sehingga kadang-kadang ini ya hewan-hewan seperti ayam atau kambing sering masuk kelas ini sehingga membuang kotorannya di kelas ini nah jadi setiap mau masuk pengajian ini anak-anak santri kita mesti membersihkannya dulu seperti ini ya mesti dikel mesti disapu mesti disiram dengan air intinya ini mengurangi kenyamanan santriwan dan santriwati kita untuk belajar agama jadi oleh karena itu kami berencana untuk yaitu memperbaiki kelas yang satu ini ya kelas ikrok satu sampai ikrok tiga ini rencana kami perbaiki supaya menambah kenyamanan untuk santriwan dan santriwati kita untuk belajar agama bagi saudara-saudari kaum muslimin dimanapun berada yang ingin berinfak yang ingin bersedekah jariah untuk memperbaiki kelas kita ini silahkan nanti dikirim infaknya ke nomor rekening di bawah ini semoga infak saudara-saudari kaum muslimin dimanapun berada bermanfaat untuk kelas tempat pengajian kami sehingga memudahkan anak didik kita untuk belajar agama menjadi anak yang soleh dan soleh berguna bagi agama bangsa dan negara sekali lagi bagi saudara-saudari kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang mau berinfak berpartisipasi untuk memberikan infak atau sedekah jariahnya memperbaiki kelas TPA tempat pengajian kami ini silahkan kirim ke nomor rekening di bawah ini atas infak dan sedekah jariahnya kami ucapkan banyak terima kasih semoga Allah akan memberikan balasan yang berlifat dan diberkahi oleh Allah subhanahu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih